Bismillahirrahmanirrahim Penguasaan hafalan Al-Quran, ilmu syariah yang didukung dengan penguasaan bahasa asing Al-Wildan Islamic School 1 Gading Serpong memiliki dua gedung Gedung 1 atau disebut Gedung Madinah terletak di Jalan Bidar 2 No. 1 Perum Kelapa 2 Tanggerang Gedung 2 atau disebut Gedung Mekah terletak di Jalan Layar 4 No. 9 Perum Kelapa 2 Tanggerang Al-Wildan Islamic School 1 Gading Serpong terdiri dari empat jenjang pendidikan Yaitu Kindergarten, SD, SMP, dan SMA, Ahwat Full Day, dan Boarding Pada masing-masing jenjang memiliki beberapa pilihan kelas sebagai berikut 1. Jenjang Kindergarten terdiri dari PG, TK 2. Jenjang SD ada dua pilihan kelas yaitu kelas Markas Al-Quran dan kelas Internasional 3. Jenjang SMP ada tiga pilihan kelas yaitu kelas Markas Al-Quran, kelas Amerika Europe, dan kelas Middle East 4. Jenjang SMA memiliki empat pilihan kelas yaitu kelas Markas Al-Quran, kelas Amerika Europe, kelas Middle East, dan kelas Dignas Internasional Seluruh siswa di Al-Wildan diajarkan cara membaca Al-Quran sesuai dengan standar sanat Baik dari jenjang Kindergarten, SD, SMP, maupun SMA Output siswa Al-Wildan ketika lulus 1. Memahami akidah yang benar sesuai dengan akidahnya Nabi SAW dan Salaful Ummah 2. Siswa bisa menguasai bahasa Arab 3. Siswa menguasai bahasa Inggris 4. Memiliki karakter ibadah yang kuat 5. Memiliki kualitas membaca dan menghafal Al-Quran dengan standar sanat 6. Lulus dengan nilai di atas rata-rata 7. Siswi diterima di Perguruan Tinggi Luar Negeri dan PTN Favorit Selamat datang di Al-Wildan International Islamic School 3BSD City Adalah sekolah sunnah berkualitas internasional yang memiliki visi Terwujudnya lembaga pendidikan Islam yang berkualitas dan berbasis pada penguasaan hafalan Al-Quran Ilmu syariah didukung dengan penguasaan bahasa asing Al-Wildan International Islamic School 3BSD City Terletak di Jalan Ciater Raya No. 48 RW Mekarjaya, Serpong BSD City Kota Tanggerang Selatan Provinsi Banten Al-Wildan International Islamic School 3BSD City Dikhususkan untuk putra pada jenjang SMP dan SMA program full day dan boarding Perbedaan full day dengan boarding Yaitu kalau program full day adalah dari pukul 7.00 sampai 16.00 waktu Indonesia bagian Barat Hari Senin sampai Jumat Ada pun yang boarding full 24 jam di Asrama Boarding Al-Wildan Islamic School 4 Jakarta School Touring and School Culture Suasana belajar yang penuh motivasi Membentuk karakter insani yang memberikan banyak inspirasi Sehingga nanti mereka akan menjadi penerus bangsa yang mampu meraih mimpi Kurikulum yang seimbang dan berkualitas Serta pendidikan formal bermutu internasional Siap menjadikan para pelajar memasuki di era digital dan bersaing di dunia global Mengawali tahun ajaran baru Mari memperluas ilmu agar menjadi lebih bermutu Terima kasih telah menonton! Cerdaskan anak dengan Al-Quran, muliakan anak dengan ilmu, meniti jejak pertama generasi Islam. Al-Wil dan Islamic School 4 Jakarta membangun insan Indonesia bersama Al-Wil dan 4 Jakarta. Kita bisa! Yang saya muliakan segenap calon wali murid dan santri Al-Wil dan International Islamic School tahun pelajaran 2022-2023 yang saya banggakan calon siswa santri Al-Wil dan International Islamic School. Alhamdulillah pada hari ini, hari Ahad 3 Oktober 2021 akan diselenggarakan tes masuk atau tes penerimaan peserta didik baru Al-Wil dan Islamic School yang diselenggarakan secara bersama dari unit SD, SMP, dan SMA baik itu full day maupun boarding. Pada hari ini adalah merupakan hari pertama bagi penyelenggaraan tes masuk penerimaan siswa baru atau santri baru dan insya Allah pada hari ini akan diselenggarakan tes sesuai dengan jenjang dan unit masing-masing. SD Al-Wildan akan dites tentang calistung dan juga ingin menggali kemampuan dasar dalam membaca Al-Quran. Kemudian kalau SMP dan SMA akan juga diberikan ujian baik itu yang terkait dengan keagamaan khususnya mata pelajaran Al-Quranul Karim dan juga akan ada penelusuran tentang kemampuan dasar bahasa Arab dan juga tentu yang tidak kalah pentingnya adalah menyangkut kurikulum internasional adalah penelusuran tentang kemampuan dasar dalam berbahasa Inggris. Hari ini anak-anakku sekalian akan diuji oleh penguji baik itu dalam negeri maupun dari luar negeri. Dari luar negeri akan ada penguji dari Timur Tengah dari beberapa negara Timur Tengah yang saat ini mengajar di Al-Wildan Islamic School ada dari Saudi, ada dari Mesir, ada dari Yemen, ada dari Sudan, ada dari Libya, ada dari Tunisia, ada dari Al-Jazair yang juga ada dari Maroko. Kemudian juga nanti akan ada penguji kita dari Florida, Amerika Serikat, juga Chicago dan San Francisco dari Amerika. Kemudian juga ada juga kita punya penguji dari UK dan juga dari Filipina. Ditambah dengan penguji-penguji dalam negeri. Hari ini adalah hari yang bersejarah buat anak-anak sekalian. Ini dikarenakan adalah merupakan momentum bagi anak-anak sekalian dalam berkompetisi memilih Al-Wildan International Islamic School sebagai sekolah yang insya Allah SWT selalu mengusung high quality dalam mutu pembelajaran atau mutu proses dan juga mutu outputnya. Karena itu saya juga ingin mengucapkan selamat kepada anak-anakku sekalian, selamat berjuang hari ini untuk mengikuti tes sesuai dengan agenda yang telah ditetapkan. Besar harapan saya anak-anak sekalian yang pada hari ini akan mengikuti tes gelombang pertama tahap satu semuanya bisa diterima. Oleh karena itu mudah-mudahan bisa diikuti dengan saksama dan jangan lupa di samping ikhtiar ada doa yang harus diucapkan yang harus dipanjatkan kepada Allah SWT. Anak-anakku sekalian selamat berjuang dan selamat menempuh tes masuk Al-Wildan International Islamic School untuk memasuki tahun pelajaran 2022-2023. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.